Kalau ingin sedekah, itu di rumah saja. Lagipula menurut hadis sudah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga. Periode-periode fitnah. Reskitab yang jalan wawas ini, tafsir munir, tafsir munir. Tapi ini sama, artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama. Karena aku lompon ngecek beberapa tafsir, cara mengartikan samanya. Ini zaman fitnah ini, jadi ada satu peristiwa. Di mana sebetulnya secara basaria, sohabat-sohabat yang unggulan itu juga secara basaria, sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Sam, perbatasan Syria secara tak nilain. Ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Menurut menghadapi pasukan terlatih, Nabi hanya punya ribuan sohabat. Sebagian rewat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi. Yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi mengaruhi ini sohabat-sohabat yang unggulan terlatih, garawan. Jadi orang kalau beranggap mengandalkan rukain untuk Pak Sekire, garawan. Itu kan repotnya. Mau juga iman. Modalnya gimana? Iman. Yang Islam, maksudnya modal itu? Iman. Repot. Sekire, modal iman. Wah, payah. Wah, kesulitan itu dari segi perbekalan sulit. Dari segi waktu musim panas. Dari segi air gak punya air karena padang pasir. Banyak para sohabat yang cara berpikir itu janggal. Melenceng. Tapi melencengnya sohabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Misalkan perusahaan pancabat. Apapun janggalannya tetap berdaerah. Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak matah akal itu berlangsung. Misalnya, yang diuntok sitok. Yang diuntok sitok. Secara berjamaah, yang diuntok, yang diuntok sitok lah. Yang penting bukan sama sekali. Untuk sitok, dikauh gentinan, wang-wang? Wang-wang sepuluh. Bahkan sangking ngerinya itu satu kurma, diisap orang dua. Kadang diisap sampai sepuluh sohabat gentinan. Yang penting ada asupan gizi. Ada asupan negeri sih. Ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekah. Ayat ini itu zaman kulau tengsarang. Lian masih kelas tanah. Kulau ini pun paham kalian ayatnya. Ayat ini kulau cerita. Kenapa saya hasilkan sekarang? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat. Yang membuat saya zaman dipontok sampai sekarang. Meskipun kerelu, ya mimpin bedemau. Nanti sopan luwet kere, ya bedemau. Yang memindahkan nabi, bayangkan sangking kere ini. Kurma sitok, diisap orang dua sampai sepuluh. Saya kisah kere-kere ini nunggu, kisah kering ujung dintek. Artinya tidak parah-parah amat itu. Tidak parah-parah. Kisah kere-kere ini mustahabah itu. Jadi pas keda-monten sitok, ditempatnya. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak posok. Sama yang belum ada penelitian. Sebenarnya sekedar penelitian fisik. Penelitian rohani. Penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang nak posok. Wang posok mulai cuba sampai malas. Itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu korma saja. Dengan se-teguk air. Dengan orang yang makan warak, satu piring, ngombe, satu gelas penuh. Itu nak tukaran gula. Itu tetap 50. Merkul sepoyok pulih. Sempenting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sepenting tidak sama sekali. Makanya Nabi Ndikan, umatku itu selalu dalam kebaikan. Selagi bergegat, berguka. Meskipun walaupun bijur hati. Meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini. Kemudian dalam konteks perang. Wang kafir yang melimpah harta. Kok mangan itu saat ini? Dan dia punya tenaga karena mangan saat piring penuh. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Apalagi kalau perang pakai senjata. Tidak pakai gulat. Tidak pakai gulat. Tidak pakai gulat. Artinya apa? Dalam konteks jihad. Tidak menjadi alasan. Tidak mengelar mangan saat puluhan. Menjadi tidak wajib jihad. Karena punya musuh. Tidak makan saat piring. Tidak mengelar mangan saat piring penuh. Tidak menarik. Ini umat kita tidak wajib jihad. Itu yang perlu tambahkan di depan. Itu yang diperlukan asli. Itu yang mele器. Sekarang umat islam itu kan ceng. ngomong 500 sewa itu bedenya sama karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung butuh rokok Hai semuanya rakyat lho muskara ngomong rasanya ngomong-ngomong mesti tahu mah ngomong sufiya sudah langit agar belas-belas bahwa ini kenapa saya membawa-bawa di kabupaten pulau sering kadang lu ambil wakil bubati berbubati karena kebetulan kadang teman saya kadang keluarga saya itu sama karena kita tahu ngomong-ngomong yang saya miliar saya piring Hai aku yang saya miliar rokokan merk apa ya saya mutan saya lonceng yang kiri kaya rupin dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama paham ya Hai anggar kue berpikir tidak sama mesti utak tembak dengan Toma kere toh Toma jadi sangu lima ngatasi sewo rong ngatasi sewo terdempah-dempah karena apa kamu minder ngadepi orang yang tangguh satu juta kenapa kamu minder karena kamu Toma ingin punya uang satu juta dan kue imanem pas-pasan ngantaini PDW ngantaini D2 satu juta padahal dari tidak pede itu kemudian lahir watak Toma lahir dari mental budak mental afti jika seorang kiai atau santri nak lu ngomong-ngomong bubati posisi bubati sengandang jadi santri ya kerja bareng ngomong-ngomong bubati sengandangnya terus meninggir berpikir kere gabi gabbede coba kalau bodoh pd ini ya tak tampak naseh hati soal kerja penyanyi pinter kue tapi kita naseh hati ya abad ya sholat bareng tok naseh nyonya sementara wani lah rambal sing wani lenda kan kak pati wani kan penak ekono gara-gara juga naseh hati pelang-klang kue rawani bales naseh hati berpikir kue orang pd orang pd yang dimulai cara berpikir yang salah jadi kue kue ngerosok gak banting bidik rong atus sewo kue banting samil ya harus tau status sudah coba kalau kamu pd lukulah serting dikandani kadang wakil bubati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya ya kadang ada santri itu sebaiknya begini begini ya kandani ya biasa mohon pd iya nah sholat sebaiknya ura santri tau pejabat ya sebaiknya ini cangkemmu ya biasa mohon dame karena saya pd umpah mau didonain di alat maku disangun 500 sewo aku bayang nombel semarang naruang ngantikan tanah dunya biro seorang pulau marung ya kelar seorang belas haram loh seorang belas haram loh seorang belas haram ngiling ngiling seorang dalam islam itu udah ngenal teori nopo nah sudah boleh itu wala fatak udha malumam masyuro wala tafsubha kulal mesti pokoknya belas haram dalam islam itu pokoknya belas haram belas haram belas haram orang-orang sing pokoknya belas belas haram dalam islam parah hahaha 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 tapi ini kipernuh ini satu-satunya ayat yang saya pd kenapa saya pd mimpin meskipun ini tak pimpin juga kiri-kiri pimpinannya juga kiri itu bisa kehidup ini kalau kan bula-balik mater kayak ngaji ketika di nyusok di jakarta banyak apartemen mewah disitu banyak perempuan cantik yang menggoda gue bisa mikir paling bantar yang apartemen tingkat sehat tingkat sehat tapi tingkat sehat tetap di gongin itu sak kammar nanti kenik matanya juga karena seg karena bergaul dengan satu perempuan ya kok kan malah sekali-kali pcs miskin tangen-tangen mau modern ya bintu mau gongin Gongin sak kammar kenapa dia? sak karmarku kramar sak karmarku tangen-tangen ya bintu coba kalau orang yang ke kota santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik tentu akan cara berpikir di rumah bedung kalau ada apa yang tinggal ini yang masak saya ini cebloknya dia beras tirang ton yang dipangan dia mau sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu pd-nya aja sama tinggi 10 kilo pd-nya sama dengan tinggi 10 ton karena cara berpikir kalau yang dipangan tidak nah berapa teresokin berpikir kalau ke manan ke manan kan ngeri itu nah itu kan perbandingan ngeri haram sampai perbandingan tidak punya itu haram dalam islam haram jika orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi sama lihat di isya di hikam cara mengajarkan cara-cara sebelum orang itu iman secara baik dibenarkan cara berpikir karena agama lihatlah orang yang baginya banyak dua lemari tiga lemari itu yang dipakai juga hanya satu mereka nanggok telur bareng dan ke pengedat tidak boleh sampai 10 bareng dan ke pengrawah artinya saat rutin beri kelambi telur beri kelambi satus itu sama karena yang dipakai sama-sama satu sementara ngurah belas sudah mereka karena mungkin agar belas belas kenapa 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 dengan teori ini pula ya dengan teori ini pula nabi memberanikan diri kerja karena itu tadi pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sohabat yang makan satu kurma itu andekan perang itu kemungkinannya juga 55 dinding asal gak belas contoh orang poso saya poso mulai sampai mati ngomong satu gelas sampai pedang goreng itu tenaga boleh kira-kira jodohan sampai makan papiring ya sama tapi kalau belas itu tidak boleh banyak belas itu tidak boleh dalam islam tidak boleh sama saya lungok bupati yang satu sudah saya ratamu belas nanti saya runtuh tetan-tenan tapi gak belas misalnya sangurong atau sewa atau satu sewa itu sudah cukup mengimbangi karena kita bisa ngukur rumah sedih makan di sabir yang rokok satu itu masih cukup mau di dalam mulai cukup ini penting penting karena mesode dulu para nabi itu begitu yang penting ada sedikit dari untuk hilal akhir ada sedikit saja ada sedikit kesempatan ada sedikit perangkat untuk menuju ilau ini penting karena sekarang orang cara menghitung itu salah banyak sekarang itu kiai atau toko atau siapa saja cara menghitung itu salah itu dimulai dari keangkuan jadi tadi misalnya uang ini mau di mobil terus di pekerjaan tetap orang berjuang ya misalnya di PNS ya di DPR kan di gaji tetap karena rumah karena menghitungnya tentu dia itu satu bulan pengeluarannya 2 juta maka gajinya 4 juta pengeluarannya dia 4 juta maka penghasilannya harus 6 juta dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh satu piring satu potong pageyang dan satu tempat untuk merebakkan bagian itu butuh satu kamar orang karena karena berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan itu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas akhirnya rasitu jihad senang orang kula bayangnya jihad itu gampang orang kula raduwi santri yang seneng kula bubar yang seneng kula berpikir jadi berpikir itu gampang kok repot kalau diberikan dakwah itu tidak anak ilawah orang-orang diberikan quran waman aksan kalau memang tidak ilawah itu tidak atau lakbah santri atau jamaah pengajian orang-orang pokoknya siapa saja mengajak ilawah itu nasib orang kalau kula santri di penggemar nasib orang cili yang satpam yang nasib yang satpam itu semua punya peluang asal cara berpikir tidak dimulai dari tomah tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomah uskiyai dvr kamat morsi orang-orang berjuang yang menggul apa pakanan berjuang tidak menggul apa manganku deweku itu cara berpikir makanya lewat ngaji ini saya akan tahu bahwa yang dialami sosabet itu pernah sangat ekstrim itu kormos di pangan uang lorok nganti uang 10 tapi itu sama secara gizi sama secara asupan nutrisi sama sama punya kekuatan punya potensi untuk menghancurkan lah sama tidak sama sekali bulan di kekuatan santri marah yang nanti belas belas itu ngeri itu itu gula kopi randu yang juga itu parah secara gula minimal telong kira-kira telong jingkir kopi maksud orang yang ditamu seman mobil paling tamunya pateng rendel di siluruh itu kira-kira paling minimal gula yang juga yang enggak minimal minimal kena juga wong limo minimal 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 harus kita baca tapi dulu semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini berapa kemiskinan itu harus menghentikan perju perjuangan berjuangan berjuangan bayangannya nyawa tetap berjuangan ayam kejangan kamu mesej ngomong barang jelas kita bintu menoknya nyalak bintu neraka rumpan omongan omongan nanti tetap lo ya dibagi rumpan sampai nanti panas bintu nyalak bintu bintu jadi kandak kandak nyuang lo suwe tetap lo timbang tinggal 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 panas banyak rumpan 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 berjuangan berkati tinggal bintu tapi yang orang orang salah konsultasi tinggal siapa tinggal VERY tinggal konsultasi suweanne lah saja ada jadi tidak bicara khususus beberapa dużo něk bán mak 복 srrl ao mo kan Johnson sadece b éléments di malam ngomong-ngomong ngomong-ngomong berjajah dan lagi bertanggung api-api anak bertanggung karena kritik ini jenis aku jahat penjajah, penjajah dirasopan kalau itu paling pede ini penting saya terangkan kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu, karena saya merasa cukup artinya merasa cukup aku agar kelarnu kalau susu anakku tujuku kelar mangan ya sudah saya ngambil cukup angkir singwes, dimisi orang unsur toma nah kenal jala kan gula tambah salam template lalu nganti uang buta tambah karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup ini jenisnya nopo kalau mau ngomong harus ada pengalaman spiritual pengalaman rohkan doa hidup itu mudah cukup sebab itu para sohkan ketika mau menghadapi pasukan romawi yang dengan segala kelengkapan mereka tersepede karena merasa cukup engkau makan sak piring kau ini sak piring paham ya sama ini harus jadi pengalaman peristiwa perang Zasil Usroh itu harus jadi pengalaman bahwa untuk berjuang untuk Zasil Islam untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup mulai tersepede ulama kita harus konak harus nerima konak itu kan gil apa layak satu judang yang tidak akan kering tidak akan ruh terus ini satu poin dari peristiwa ini terus poin kedua napisah kedua ini wiling-wiling kalau nasi ngerosom larat itu ditobat roleh nganggap ngajiki tengah itu ditobat mulai itu istifar dengan kemiskinan tingparak ngoneku hendro ngak ngapain melarat terus melarat ngoneku Sayyidina Usman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10 ribu dirham sorotan ini hampir 100 juta sama 300 ontang ini saya takib jublah ini tulis 10 ribu dirham sama 300 ontang dan 50 kuda atau fotokom ini saya tulis tulisan tangan tapi di fotokom ini saya terang bentobat ugin bareng bentuk tubat tubat apa terus wajah abu bakar bikul limali abu bakar semua artinya disumbakan wawah arbatu alabi dirhamin sekitar 4 ribu dirham beswajah umar binis simali separuh hartanya umar disumbangkan bonwau kan cerita kere sangin kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong sepulau enggak ini natija kedua ini yang lebih penting artinya apa para sohabat yang miskin ini kemudian enggak pernah berfikir bahwa konsumsi mereka kehidupan mereka ditandung sohabat suhu 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 sehingga sohabat yang miskin tidak beban bagi sohabat yang kaya akhirnya apa sumbangan ini saya tidak usman 10 ribu dirham 300 100 ini bisa secara maksimal di peralatan perang orang yang saya mau sehingga yang saya melimpah ini subangannya Agubah umar kena gunaji fokus ke peralatan terang karena yang miskin tidak jadi bukan negara ini mau marat marat merosok dengan orang orang tidak berharap konsumsi berlebih tapi akhirnya mengganggu aset negara untuk saya maaf maaf saya selamat saya memiliki anak kiai saya tidak tidak saya saya tidak saya tidak 5 juta coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia tidak saya Eux itu 5 juta kalau saya misalkan orang halim gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta pasir muner gani piro ibu kasir mu piro piro-piro 5 juta tapi gara-gara orang bikin jadi beban negara maka mau untuk mangane uang 500 ambil jahit bisa peringkat itu orangnya orang-orang orang-orang orang orang-orang orang sementara gitu panitia ngaji gak akan bisa maju karena selalu uang dari jubangan donatur habis untuk kalau kita sedekat tapi jangan acara yang pengajian yang jihad yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sudah kok itamut kalau ingin sudah kok itamut apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih berat di tombol atau manan ke imam tapi kan gak gangguan negara karena itu kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua kerabat tetangga dekat tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya lebih habis untuk konsumsi artinya ini berbanding di zaman perang kabel itu si Idina Usman yang menguangkan 10 ribu direkam tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tanya sitok bahwa Usman lebih sembelan jadi tidak perlu orang tua orang tua semangat orang tua dimut kenapa rumusnya tidak begitu tapi nyatanya para sohabat tidak pakai teori itu saham ya yang miskin jentel orang tua itu tidak selesaikan sendiri sehingga Jumbangan Usman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya misalnya bernambu alat ngaji lu lu cerita bapak zaman sugen dulu itu punya acara rutin itu tiap tanggal 9 bapak wakf itu tanggal 9 itu setiap acara pengajian itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan sehingga ketika saya menghilangkan pengajian orang protes dari setahunya mereka lebih tahu saya wong awam rohe kan nanti pengajian zaman bapak zaman yai dikasih makan kan tetahu saya artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang gak kuat bis tiga imangan gak dipangas merosok kalah kalah ya, sudah gitu misalnya nyediakan 400 yang datang 600 yang rongasus di Gerembang orang keduman sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadir padahal dibalik itu, nganak nomangan wong seurus, kangelan begini, enteng amet terus ino nengarepe para donatur ino nengarepe para penyum misalnya bapak dulu punya donatur, kalau orang mimpang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang mimpang 1 juta, itu kan tetap habis sudah habis gak dimatur nungu coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan aku tahu 2 error proses mas kalau tiap orang-orang orang ini kurangi 2 juta seberapa masalahnya lebih besar lebih besar dimulai dari kita sendiri diri kita apa? sendiri di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada halnya bagi bed karena ada dia dulu kan tiap tamu dikeimangan sekarang sarang juga gitu, tiap tamu dikeimangan tapi seorang anak buah kula seorang santri sarang, seorang anak buah kula tak kandang saya lihat biasanya ada seorang kula rient tapi rambutnya mencapai rambut yang itu itu menaruh beras kita anggap menaruh beras lalu juga beras saya mengajari mereka begitu saya juga begitu misalnya aku anak buah sakijang ya bimbang berat atau berapa pintar yang kira-kira aku gak saya begitu bukan karena saya lomo saya belajar dari peristiwa ini dulu ketika nabi kenapa umat islam kuat? karena gak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara orang miskin tidak jadi beban negara soal secara personal iya secara personal artinya begini lah ya kalau kita sedang kaya tentu kita sedekah sama tetangga sama anak saudara yang kumar tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat sihat kalau ini sedekah ya di rumah sama orang tonggora melarat ini kalau ceritasi mana cintina umat orang rondo melarat agar umat ditrigan bahkan dibawa sendir sendir ya sudah tapi gak ada dalam sejarah umat rapat terbuka sihat terus bakasnya keimangan umat ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamikan negara itu keputusan harus tunggal yaitu lihizatil islam soal muslim soal sedekah tetap itamu toam yang keimangan tetap tapi apa susahnya diberi konteks yang lebih muda misalnya sampai nangkut tapi sana ini kan kata setiap mursi pengajian tembuk-tibuk di orang makan ya kan masih bisa di Elmoni itu tadi di Elmoni misalnya pulau atau sarombongan yang soli beri-beri kan sakit dengan yumbang berat atau uang yang senilai itu biar kita tidak gasap uang negara anggapnya marung bayarnya modal sementing kan kita tidak makan uang negara efek dari makan uang negara itu tadi saya menbayangkan uang 5 juta yang untuk konsumsi orang seribu itu andakan dibuat perusahaan kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kita yang terbeli dari uang 5 juta kulon pun 2 tahun terakhir ini kalaunya bapak tidak ada pengajian kulon ini ya orang yang nyumbang terus kulon tidak 1 juta beri kulon subang kita ngomongin ya maksudnya maksudnya ya nak nyumbang biasa gue makan rata-rata dan ini orang yang pengajian orang yang acara makan dia terserah jadi dengan peran ini aku tukuk tukuk ada kitab kalau tambahin 1 juta ini aku cukup tak ngomong tukuk sarai muslim mereka ini 1 juta ya sudah dia tidak tambah tukuk ada kitab gara-gara yang punya saya artinya gue aku rarokin bisa moco bisa tak sebar ruang ini paham artinya akan lebih man buah ini tersinggung wala ngomong aku tersinggung aku gak potongan kiai yang dihujat putih salah paham kalau kita berpikir objektif saat kita datang di format makan kemungkinannya 2 terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu atumsikan dianggap dihormati ajaannya gue pasir pikirkan gak aku tukuk seseorang aku langsung ngekei makan aku kemungkinan loro siji dianggap format loro dianggap orang kelar marung akhirnya kayak melaku kalau ngasih tembuk 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 masyarakat harus dilatih kalau kontennya ngasih fokusnya ngasih kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri bahkan hanya dengan satu korma satu korma di isap itu sudah cukup untuk derek non-nabi perang satu hari dua hari aku bayangin ngomong kalau melarat derek non-nabi misalnya perang sampai 10 hari itu orang yang bawa satu apa satu sok korma itu sudah cukup untuk 5 hari itu banyak sohabat yang ngakali begitu mensiasati gitu gak mau korma ini seorang bisa gegem disayi disayi diambat pengarang pengarang jubah jadi yang kena untuk produk agak ini cukup dari nabi perang sampai 10 hari termasuk zaman perang ini kalau cerita itu sampai orang munafek itu komentarnya pengarang tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara kalau rangkanya ini seribu berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang seribu Orang orang munafek itu orang yang melecehkan orang mu'min hanya orang mu'min ini cara sedekah sedikit jangan salah paham sedekah harus kepada kiyai sama orang lain pada diri sendiri artinya mereka bawa kumos agar itu penting tidak menjadi beban negara tidak diminta kiyainya tidak dipakai sendiri tapi karena dia membawa sendiri kanding nabi tidak perlu mengalokasikan dana untuk makanya orang orang perlu membentuk wanita konsum cukup pengajian pengajian wanita konsum saya sibuk ini misalnya pengajian pengajian kiyai ini sudah langit halim panitia pencatat ngaji ini pencatat piring hilang itu piring 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 terakhir di rapat terakhir rapat terakhir belas pecah pirok 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 di bagian orang elit pirok 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 dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini teori ini orang-orang saya yakin mantap selamat dengan keyakinan ini saya pertama punya adat ini yang terhadap ibu saya saya wani di hujah tua saya pulang di wanten iya aku bisa sakin babakmu babakmu lah sering ngeluh ngeluh karena bukan mantel masyarakat itu dia masih imangan masih protes sementara sini sendiri gak anak nomangan mesti diparimi inok mesti inok om jalur kan inok misalnya aku jalur mas rumantel lah jalur mustafak lah tetap inok misalnya jalur om gue nyubang berat sak pintal tetap inok disini jalur tetap nampok padahal harus begitu dengan untuk makan orang seribu gelum-gelum kaya ini inok iya betul ketika itu mesti matur lainnya harus jadi pelajaran perang tabut harus jadi pelajaran betapa hebatnya sohabat mulanya ngerti-ngerti nabi lata subuh ashabi ini kira-ngerti nabi lata subuh ashabi hei kamu-kamu jangan pernah misahi sohabatku kue kabeu mpomo sodako sak gunung emas iku raganding ngambik sodako sohabatku mok sak mud bahkan separuh mud karena apa? sekarang saman bisa hidup aku misalnya jadi kisuget dia duit 1 juta aku jadi 1 juta paling bantet perjuanganku keliling kampung keliling bisa tertinggal sementara sohabatmu di mudah setengah mud iso wani perang ambil pasukan romawi kita atas buduhnya kita duit 1 juta raja si bobo angkatan sohabat sak mudik kurmu iso ngadepi orang nama romawi makanya nabi ngelam sohabatku juga kemangin ya sohabatku sodako misak gunung emas uggul sodako sohabatku sak mudik sak mudik sohabat kenak ngadepi musuh aku jadi 1 juta paling pengajian kebaca-basi sampai cerita pengajian kebaca suar kebaca mulai permangan mulai baru kesesok pengajian meneng mengkola lelwa bakolal jangan nampun buge mulai ya memang ini baik tapi kamu harus jujur itu udah banding dengan mudik sohabat sing sak mudrongut wisi soh ngadepi perang sampai ngambil mulai dari nabi latas subun aku aku itu merasa tenang aku merasa tenang mulai aku melatih jenang-jenang buatan latihan nyai latihan berjual aku itu merasa tenang zaman aku merasakan sarang aku bisa orang ulang ini melatih zaman itu kos-kosan itu melatih ini aku kena tanggung rumah tandri telu yang orang pakai jenang-jenang ini jenang-jenang zaman itu jenang-jenang kena gokot setengah ulang berkikulau ini itu orang ngalim jadi dikai bapak kula kelar meseli terus sering dikai duit kiai kula jadi duit bisara kula tak bagi orang itu kena selal simon artinya 15 ribu itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai ambil duit seket juda kadang gak ada gunanya paling banter kayak nyimbang becet saya kesat ditulis di dunia itu artinya betapa uang atau materi di tangan orang alim itu betapa matelakatnya saham ya mulang kita kelas tinggi muslim takdir saling banter kulok menarukan rikint juga model kalau menarukan sebuah manfaat semuanya ngalim 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 di duit 100 juta ngalim 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 lor paham maksudnya kulok pwedeng ini pwedeng wain kulok tempenan selamat agar jalan lor sesak semang lor ngalim ngerti sampe kulok ngerti kiri kiri ngomong terbiasa mesti alasannya kiri mesti rasanya kelasi tapi mau ngawam rasiap si rasiap iya ini buah buah orang 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 tidak siap demi kalau belum tahu akhirnya pengasih tolnya bapak sekarang tidak ada pengasih tapi tahun pertama banyak reaksi negatif tahun kedua sudah mereka tetap datang bahkan tahun ketika kemarin kita sudah kita diubah kalau ngerti ngaji itu kan itu kan itu 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 aku ngalim disini kalau aku bodoh itu ngomongan benar di satu sisi kemarin aku ngalim artinya pantat di di sisi yang lain enggak harap aku ngalim maksud ngupi iya sekarang ngalim aku siapa ngalim apa kemarin aku bodoh jadi kira wajib anut kemarin bodoh pradu so gede masyarakat kita ini kan lucu di satu sisi di letakkan di posisi tertinggi udah kepung ngalim ulama di sisi yang lain ketika rapno teori keulamaan diprotes dari kia yang umum ini warah kia ini masyarakat kia mongi terus terang kia mongi dari daerah ini kia mongalim saya kia mongalim kia mongalim kia mongalim kia kia mongalim kia kia mongalim ini penting saya sampaikan karena kita ini punya masalah krisis betul betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara yang miskin jadi beban negara yang miskin juga jadi beban negara cobalah kita berlatih dari peristiwa ini kan kaget misalnya samband mondok yang mondok pengen ngaji kia tapi beras 10 kilo mongalim cukup sama cuma mari biaya tinggi karena kamu punya selera seleranya orang kaya mau biaya kebutuhan rokok kebutuhan marung kebutuhan kebutuhan ini jadi pelajaran betul betapa kita jangan naik jangan apa naik terus ada yang menyebabkan 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 diri paham ya artinya kan tidak penting dalam peristiwa perang ini Sayyidina Usman menyumbangkan 300 untuk itu saya berkata 100 untuk saya tidak sampai yang kira-kira rungusnya mesti yang mau 11 saya ma 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 di balik kalau sakit yang memut kormos itu ada untuk tapi karena yang miskin tidak menjadi beban negara maka ini semua bisa di peralatan peran kecukupan yang sama seperti saya merasa tidak saya merasa tidak saya sering tidak menyebabkan sarang standar masaya kan disugui di rumah itu itu sudah mirip tidak ada yang tidak seperti kopi maksudnya seperti saya kan kopi gelar saya tidak gelar hutang-hutang saya saya selesai jatai kopi saya saya berapa rapat saya saya pulang saya rapat saya rapat rapat saya rapat saya 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 berapa artinya apa dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak sebab itu nabi daul terhadir sohkak to'amul wakid yakfi isnen wa to'amul wakid yakfi isnen wa to'amul wakid yakfi gak adhan wa haqadah kalau seorang tokoh itu belum mirip itu to'amul wakid yakfi isnen belum gitu misalnya kadis kulon kulon itu gaji saya kerja itu hanya berapa aku untuk risiko salam template hanya berapa gara-gara selera aku rendah mangani sakadari apa-apa sakadari bisa nyukupi candel tapi nak kini duit ragus kali salam template recewe kepingini di mobil bersih salam template paspatan gaji paspatan yang pinti view para bula omai kramik singlarang kong nyukupi candel itu orang tokamul wakid yakfi isnen tapi tokamul wakid yakfi isnen wa to'amul wakid yakfi ikhtok sumerambah nih wong orang kok jatai wong ngakes dintana wong kan bisa juga loh coba samian kalau jadi pulau ngelitik apa kulau bila mbak kalau seorang sudah disebut kiai katus kuloh lah kuloh dianggap ngakalin dianggap set wah ini aku nak nuruti minimal wong nyukai kuloh ini jeruk minimal sepuloh maksud kiai disukai sitok sebenarnya ya ngerti sing bioman ngkok inditekan ngomong sih tapi tetep sepuloh ngkok anggur misalnya sak piring coba kalau kiai nya gak ragus artinya ya standar saja makan satu kelebihannya bisa dipakai orang orang lain ngkak kiai ini dewi dojan kan sering potong ngkak kiai ini cerita betapa kecuali kiai ini rukir naklar tubuh hahaha pasir bicara namun mulai artinya terus cek gemak mau gue kagak ada jenian hahaha oh itu mutatna hahaha artinya yang didahulkan nabi itu realistis so'amul wakid yakin apa isne itu harus kita teratkan dilatih dimulai dari diri kita apa sedih lho kulon itu sering jajal kulon itu kan sak kere kere ni kulon itu biasa sangu seketau misalnya lu mau teng daerah 3 kilo 5 kilo kulon sangu minimal seketau lu mau umbal kulon sering luka umbal seketau kan kiai kulon uang yang tidak berarti lho kulon sak kere kere kulon lebih seketau sidi tapi dibagi mereka sangat berarti misalnya ketemu mamah sing marah sing rondot agak limang ewu bisa umbal kadang umbal ikuran kulon tambahin bimang kulon nate ada seorang janda tak kere di limang ewu ini ugang sedina matur ku terus matur nuon ku andekan sehari itu gak nginan kasih itu saya gak makan hari padahal saya hanya ngasih uang gitu gimana coba kalo saya sendiri seleranya tinggi ini sarungan samarindal jamir tolen kok ngantinya apa hati memangnya udah kurang udah kecuali loh ben aku si beli kejar enak suban misalnya usaha ngekiayi jadi jadi tunggal ya arti itu tapi orang marah gitu orang orang posongan orang nge suga enggak betapa teorinya nabi dulu itu amul wahid ya birewo wah ya kada dan seterusnya kata nabi dan itu yang dilakukan nabi dalam keseharian beliau beliau itu orang gak kaya tapi beliau kalo makan cukup gak banyak sisa makanan beliau untuk sahabat ini aku ahli sufah mulanya dari abu hura roh kunnanal jamur rasulullah bifadu litu amihi aku bisa mondok dengan nabi merkemangan ku cukup sangka luwiani dari nabi kalau nabi dikai saksampil werdus sampai nabi makan saksampil werdus kemudian diberikan sinton aku bayangnya munggal nabi diwente abu hura roh gak kedu kedu ini jeniswa amul wahid yak si dan ini anaknya kita lah dari atau dikai 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 wadungan mati dikai 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 kita orang-orang yang merdut atau merdut? berkotisinya merdut saya berkira-kira orang yang merdut saya bertemu tidak bilang sejak orang-orang yang merdut karena pulau ini menikah gulkas yang ada di luar biasa saya sering bisa mengkandungi kita mulai bersyukur kita tidak pakai karena orang yang terkati ibu pulau tidak ada gulkas agar enggak kok es anak pula gitu ngibu pula apa-apa kan jaga maksud abis bakra kelar tukun apa kaya rapotongan kiri ke rugi tak yoram itu tak ilmu ni tenang nanti pulau ni ya soban amin so soban naik niatem niatetandalem terutama jandalem dua kulkasnya korona persiapan makanan setiap saat pormantanmu yelah tapi ada niatet bedbarang luwes di kulkas nah itu gila amin paham tak ada di ngonca dalem dalem tak ada di kan usul kus buat tubas kulkas kan iya rapotongan rakelar tukun kaya aku kaya rukun raguwe kan jelas rumusnya jelas rumusnya jelas mereka mesti berhitungannya kawedok ya simpan ada barang bambu atau rantai misalnya makan jeruk separuh rantai tidak kok kulkas kan gelom raguwe kan lewat jadil itu itu berpengar kulkas kan jis gelik ini saya ngaji ni lewat penelitian ilmiah dan pengalaman seberi tuhan jadi orang asal ngomong lho kita pikir dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan aku lagi kapan-kapan itu kulkas tapi syaratnya jadi mungkin kalau suka ni itu duit jatah gue setiap saat tukul kulkas ga matalah sementengnya temen-temen jadi setiap saat na cara berpikir anda sudah benar tuh gak usah pamit aku usah sulamak ulama juga pagi kulkas soror rormat tidak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedako atau menopang ke gigi ke gigiiran karena tugas ulama adalah segi mana menyemai orang menuju baik meninggalkan yang jel kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan harus dilawan tapi kalau itu untuk istidak di duyuwannya persiap diakan setiap saat ada tamu di sahur maksudnya biasa ini yang menggerayangi dewe itu tadi yang kemiskinan parasani Kulawojo dalam peristiwa ini pula Seizina Usman mendermakan 10 ribu dirham memberikan 300 on wakom si nafarosan tapi ewa semuano ono tolong atus ono sekejaran tidak terbesit kemudian yang miskin ingin mengambil itu karena itu jatah perlengkapan per bongkulonu kurasa teman joknya ini kurasa bongkulonu buatan kurun disukani mangan pas teko ngaji itu sudah ngirit panitia kalau ngaji tembujo negara teko dengak sih akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu ntar ada ngaji kita itu parah teko tekiya ini makan wapi mulai dia makan wapi apa-apa sudah ngirit ekonomi ngirit waktu coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji efeknya kan dia tidak mendengarkan lalu gunanya apa ayat wa'idha kuriyakura'an ufas tamilu lah acara makan ini tetap mengganggu istimah kan kita ini ngantuk sepilih saja dikira kalau orang kayak saya itu drengin boten itu punya efek nanti jamaah tidak isti istimah coba misalnya ngaji disini ada acara makan saja berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji gue ngantuk-ngantuk piring kalau ngaji ngantuk ini dungu langsung pelurutan 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 kapan oleh amin-amin secara ku susu ngantuk ini dungu wak nguramil gelontak ngantuk bari dungu wacara ma coba sama pikir itu punya efek punya efek dari tidak fes tamilu tetap putih asal kini kalau gue tak mikir gue ngantuk-ngantuk gue makan kita biasa kan pusing susu-susing dungu terus gue tenang terus badari biasa susu-susi panitiannya lemes akhirnya gue formalitas mau kesenang ngetandar jawab anaknya ini supunengan panitiannya apa ya irmanan ini matanya wang matanya wang gue tentunya gak ngertik tapi ini harus harus dirubah gue tentunya main-main orang lain gak harus sama dengan kita gak harus tapi kita yang ngaji saya harus podo nah orang gue karena saya ngomongin di depan Tuhan oke kulosolati khajet kulorunak saya pertanggung jawaban di depan Allah saya pengagum berat Imam Bukhori Imam Bukhori itu satu khadis dua roka satu khadis saya juga gitu saya setiap punya madhab yang berbeda dengan para kia itu saya pertanggung jawaban di depan Tuhan kulosolati tenang sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa orang anak susah ini biasa karena ini menyesatkan sebut kalau itu merasa ini kayak ini 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 mulai ngajin ini ikut ini betapa kemiskinan yang luhur kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Israel karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas paham ya sudah di sunnah tua nah kaum miskin kaum kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara kayak apa negara ini akan terkurat tenaganya misalnya misalnya 2 orang yang seneng itu 100 paling yang suge lima yang suge lima kalau salam template 1 juta 6,5 juta itu orang juta setengah sampai 5 juta itu kalau yang miskin tidak menjadi beban negara 5 juta itu tidak itu kusun sistem gue rekaman gue tukuh judul ini karena ting sangang pulau lima orang mau ngasih orang saya keimangan coba tapi ting sangang pulau lima orang keimangan gue tukuh tidak tidak cukup karena uang 5 juta ini harus habis untuk pensum artinya apa kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini sudah ikut menolong Islam paham ya kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya itu itu sudah ikut nolong ini termasuk ini kitaran gak kurma dewi luruh gak gedang goreng dewi tidak apa-apa kita harus memulai dari diri kita kita harus mengikuti jejak para sohabat jadi kayak apa susahnya zaman sohabat itu uang dari Seidina Osman Abu Bakar Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya dan itu menjadi perang bersejarah itu perang takut itu kayak apa kalau kita bisa melakukan itu kayak padahal sekarang kondisinya gak pernah lebih gampang lebih apa lebih kalau kita ingin hati kalau kita merasa tenang zaman kita dua kakak wakil bupati ini rumah santri sarang sekitar 15-20 ini kan kita nilai mobil mobil bengkini tolong 100 bayar supir 500 500 sewa tak tapi harus nilai mobil 500 sewa segera segera mobil segera 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 500 segera segera cukup setengah tahun artinya sebetulnya bisa ulama ikhtiar sedikit saja akhirnya sering begitu karena sedikit tirakat saja belum nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saya 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 harus saya harus dilatih bisa di ilmone itu bisa tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu ya memang tidak haram tidak haram harus dilatih urusan cerita saya itu mengalami ini guru saya juga mengalami ini bapak saya juga mengalami ini dengan tradisi yang salah karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum kalau ingin sedekat di rumah lagi pula menurut hadis sudah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga pengajian atau kecamatan 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 Bismillahirrahmanirrahim wajah Abu Bakrin Bikul Limali wawwa arbatu ala pidirhamin ini kita kita pilih fasa'alawur rasul hal apkaita li'ahli kaseyat faka'ala apkaitul lagum allaha warasul wajah umar binis simali wajah abdur rahman bin awf bimi ati uki yatin wajah al-abbas watulkah bimalin kasirin wajah soddako asin bin aji bisap ina watakon ini kisah yang terakhir wa artalatin nisa bikul lima yak dirna alihina minhuliyihina wang waduk 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 nyumbang gelange masin yang kajim nabi artinya gini sumbangan itu melimpah wang waduk nyumbang mas sayidina usman abu bakar separuh harta sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan akhirnya wang-wang yang melimpah ini fokus perlengkapan perang selesai yang ngiai inawani ngonong diberas pitlong ton sing ngaji rosa mangan bergokwe di cita-cita ngobodol ngobodol tuku kita barang kukut ngobodol 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 tajaman karena sudah begitu kental teori mereka kalau ngobodol di acara di depan beras ngobodol 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 kita lo coba ini galil ini fakta 300 onta sehidia nabi bahkan memberikan semua hartanya abdu robman bin aw memberikan harta banyak tapi tidak merubah keputusan nabi bahwa yang ini melatih diri mencukupkan diri karena uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang itu kayak apa kalau kita bisa begitu masalahnya kayak misalnya mesjid kalau uang di kota mesjid itu tidak dipakai makan itu itu tidak mikrofon itu luar luar tapi acara mesjid tetap cukup cukup sementara peralatan mesjid tidak cukup cukup faham ini ini harus jadi prasaran sampai tidak harus orang lain menerima kita tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran dan yang dipraktekan para sohah makanya nanti kamu bersedekah ukut mas tidak tidak islam karena satu dari seorang sohah tidak cukup melawan sementara 100 juta paling tidak pilih semen seket yang mencet yang harus ditutup saya tidak mencet mencet hanya tidak ada apa-apa dibanding satu sohabat yang menjadi aktikal bakal islam sohah sementara terus akan mimpah dimakadah ekor rukat tegisi para kubah antam milah yang kubah di sementara nanti para sohah ilahi fari kubah nabi sumat tabah alihim mongkondul dina badi soh ahli mengatasi para soh apa tg se para soh Allah Allah hir sang para soh soh ad ma hir Terima kasih 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 Semoga bermanfaat Semoga kita semuanya Dimudahkan rezekinya Rezeki yang melimpah Barokah manfaat Dijauhkan dari segala Penyakit Dimudahkan segala urusannya Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!